bagikan serbagikan ke media sosial teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua selamat datang di channel ini mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat banyak rejeki, ibadahnya bagus, dilancarkan Allah semua urusannya amin amin ya rabbal amin perkenalkan nama saya Mon pada kesempatan kali ini saya mencoba sedikit berbagi pengalaman tentang alat ukur, baik alat ukur dasar dan alat ukur mekanik presisi kita sama-sama belajar di channel ini ya teman-teman semoga kita sukses bareng-bareng nah buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini saya sarankan sekalian klik tombol subscribe sekarang juga kalau teman-teman suka silahkan klik jempol ke atas kalau tidak suka jempol ke bawah dan jika video ini bermanfaat silahkan teman-teman serbagikan ke media sosial teman-teman oh ya teman-teman semua orang pasti tahu tentang alat ukur ini saya punya alat ukur sebagai contoh saja saya bawa ada alat ukur sedikit ya seperti ahli bengkel atau mekanik, ahli konstruksi, ahli gambar, ahli las dan sebagainya oke teman-teman jadi pada video kali ini terkhusus bagi teman-teman pemula atau siswa-siswa yang masih dalam bangku pendidikan yang akan menggeluti dunia usaha dan dunia industri teruntuk teman-teman yang sudah senior dalam penggunaan alat ukur ini mohon koreksinya mana tahu dalam video ini terdapat kekilapan saya oke teman-teman sebelum memulai dengan pengerjaan logam ini logam yang saya pegang teman-teman khususnya kerja bangku sebaiknya seseorang perlu mempelajari cara penggunaan alat ukur ini jadi kita harus tahu dulu cara penggunaan alat ukur terlebih dahulu sebab begini teman-teman bagaimanapun sederhananya pekerjaan benda kerja yang dikerjakan tersebut harus memenuhi syarat ukuran yang telah ditentukan maka seseorang harus mengukurnya dengan alat ukur oke teman-teman mengapa perlu diukur pertama teman-teman untuk memberikan batas-batas ukuran pada bahan yang akan kita potong ini bahan yang akan kita potong untuk memberikan batas-batas ukuran pada bahan yang ini sebagai langkah awal kita dari proses pengerjaan kemudian yang kedua membentuk bahan sesuai rencana ukuran berdasarkan gambar kerja kemudian yang ketiga biasanya pengukuran itu diperlukan untuk merakit atau menyesuaikan produk satu dengan produk lainnya sesuai dengan fungsinya ini kayak gini teman-teman ya kemudian yang keempat pengukuran itu kita gunakan sebagai untuk memeriksa dimensi suatu produk jadi ini produk kita kita ukur dimensinya kita periksa dimensinya kemudian yang kelima teman-teman menentukan kebutuhan stok bahan sesuai dengan orderan yang diperlukan jadi kalau kita ukur kita bisa melakukan pengukuran supaya kita mengetahui berapa stok bahan yang harus kita siapkan kemudian yang keenam teman-teman menentukan luas masa kekuatan bahan dan toleransi oke itu teman-teman ya oke teman-teman sekarang kita lihat ada pun yang dimaksud dengan mengukur disini adalah membandingkan ukuran benda kerja dengan ukuran standar ya jadi membandingkan ya teman-teman kita bandingkan apa yang kita bandingkan antara ukuran benda kerja ini ukuran benda kerja dengan ukuran standar yang ada pada alat ukur kita ini alat ukur kita sebagai contoh saja saya bawa ada dua jenis disini oke teman-teman ukuran standar menurut SI itu adalah satuan panjang kita gunakan metris atau milimeter, sentimeter, meter ya tapi namun demikian kenyataan di lapangan pekerjaan keteknikan juga banyak dijumpai bahan-bahan logam atau sekucadang yang menggunakan ukuran dalam satuan imperial inci atau dim atau fit atau kaki itu ya teman-teman jadi ukuran standar menurut SI itu digunakan adalah metris kemudian digunakan imperial kemudian